saya sudah bisa membayangkan orang yang idial soleh apa karena zaman keni nabi yang ideal atau muda jadi ini jari imam wazali ada orang yang tidak mau masyarakat sempurna itu orang sombong, zaman nabi itu tidak muda tidak terima kasih sempurna tidak sombong itu juga teman-teman apa yang bisa paham ya, sekarang zaman nabi itu tidak muda nah iya, itu terima kasih ada orang yang disesua dengan rasul itu apa orang memikir tapi tidak ada cita-cita tidak ada cuma ada diwari cita-cita 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 karena banyak rumah ada banyak rumah ada kudruhnya pengiran kudruhnya pengiran macam-macam ada banyak yang sebagainya ada yang berlaku ada yang benar gitu semoga-moga dia bawa si pengiran kepadanya semoga berkata Bismillahirrahmanirrahim saya berkata saya berkata saya berkata saya berkata Alhamdulillah. Faham? Ini penting kalau aturakan. Mohon kalau saya ceritakan Nabi Suleiman. Ini kalau maksia itu ganjaran apa itu? Ganjaran. Karena ini saya senang. Bagaimana menginjirkan? Kalau itu sampai menginjirkan. Orang menginjirkan. Orang menginjirkan. Tapi orang menginjirkan itu. Itu adalah pengeheran. Kejadian itu adalah pengeheran. Pengeheran. Mereka menginjirkan semua. Ini sesat menyesatkan. Ini sesat menyesatkan. Ini sesat menyesatkan. Barang sesat. Biasanya. Cuma ulama di sekolah itu ngomong. Biasanya ulama itu ada komentar. . Jadi kalau ada fitnah atau fitnah orang alim itu harus ngomong. Orang alim harus menampakkan kalimahnya. Jadi orang alim wajib mengaku alim. Asal alim itu. Kalau tidak. Malah menginjirkan apa? Tidak. Bukan Imam Ghazali. Ini kasus nyata. Ada ulama alim. Tapi alimnya mungkin belum kelas A. Coba bikin dari A plus. A tapi belum A. Plus. Karena dia pengagum. Pengagum zuhud itu. Anti dosa itu. Dia menerima fatwanya ulama. Bahwa zaman akhir itu. . 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 amazing . 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 waluzumul buyut waridu bilut ini zaman ini menang orang harus menang tengok-tengoknya ngomah makan sakadari sementing ngurip dan kondisi itu bertahan mati ini kapan ya Rasulullah ini zaman ketika orang tiap jagungan mesti dosok mereka tidak mau tengok-tengoknya ngomah asal jagungan tetap dosok yang itu sampai jagungan kiai-kiai khasut-hasutan jagungan berprema ngomongannya jagungan berkiai khasut-hasutan saya narah khasut-hasutan pamer-pameran pintar itu ya ria jadi ada dua ulama besar itu Imam Haromen ketemu temannya sama-sama ulama besar terus Imam Haromen bilang gini gurunya Imam Wizzali Imam Haromen saya berdoa sama Allah supaya pertemuan sama jenengan ini terulang lagi sangat saya sangat mencintai pertemuan ini karena saya ketemu wali wali kayak kamu temannya itu wali abdel tapi kata temannya wali abdel gini tapi saya na'udzubillah ketemu lagi sama jenengan seperti ini kata teman-teman memangnya saya kriminal kok sampai dina'udub terus temannya cerita kalau kita sama-sama ulama sering ketemu aku yang mau ngambu alem-alim dengan gaya standar aku ya podo akhirnya podo-podo ria podo-podo pamer ternyata pertemuan dua ulama yang mau marahi ria ngomong saya itu adu konsep malah ada yang bayari faham itu zaman akhir itu pinter-pinteran seminar jadi narasumber malah ada yang apa bayari nah ini masalah saya kira masalah jadi riski usia mani faham semua pengiran walhasil terus banyak ulama yang uzlah ini rungok nanti ketika banyak yang uzlah di jabal libenan lubanon orang harap tidak ada di lubanon libenan orang harap tidak bisa baca libenan orang harap itu tidak bisa baca li li itu tidak bisa sakta-sakta imalah itu tidak bisa makanya kira imalah itu tidak bisa bertanam orang harap itu tidak bisa imalah walhasil banyak yang naik ke gunung lubanon uzlah sholat uzlah sholat padahal dia bisa ngaji bisa baca fakir bisa baca takrib di parah ini ulama yang alim kelas plus kalau saya apal kalau sama tidak percaya lihat di kitab min hajul abidin kitab min hajul abidin karangan terakhir imam wazalin kitab min hajul abidin setelah itu beliau sudah ngarang kitab lagi terus ulama yang kelas plus tadi bilang begini ya akalatal hashis tarogtum umata muhammad fi aydil mubid adi adi enak wakil uzlahnya ini tengok-tengok wiridan yang pengiran wang-wang lo dipimpin wang Rabbener wakil enak uzlahnya ini umatnya muhammad tinggal dipimpin wang Rabbener bener nah itu sudah di ilmu ulama maksudnya wang kudu di ilmu kia itu mesti disenangi preman tak jamin asal ulama itu mesti premano senang kia ini bingung nak radiyamuk itu tetap preman dia mau senang wang liya senang wang liya tambah jadi akhirnya ini bingung sebenarnya kalau orang itu bingung karena angkris diwale angkris diwale ya mau aku meritik misalnya organisasi tertentu menghormat wang liberal paham ya kadang ada wang geding yang ada wang liberal di situ geding muhammadiyah mereka sering digajak mbak mun aku dihutang pidato wang pkk ya udah rakan dobang tidak pidato ini anakku ragi lembah itu awal itu ditutup pidato ini nggak dipidato diwang siah wang rabbenar itu bengok-bengok pira-pira dihutang aku pidato aku jadi kalau hukum itu bisa dibalik-balik faham ya maksudnya kalau bandingannya seperti itu itu ya ngaji ulama bin roh dikatakan sekolah ini diuslah tapi aku uslah terus saksir jalan lain diulang rohin terus terus repat maksudnya ya repat lho mulanya ulama itu roto-roto kancanan orang facek aku anggur bandingan orang facek dikancanan ulama tapi kadang orang saksir jalan mengkritik orang ulama kok ancanan orang facek ya orang facek karena orang kiai alim terus para kerondo ayu baru karena tidak diparki orang facek jadi pengedar narkoba diparki kiai sesuai yang ngaji meskipun sesuai terus diwajah raro tapi aku itu perbandingan tidak diparki pada narkoba jadi pengedar tapi tidak diparki rukin jadi penderek rukin rukin ringan jadi semua penting ilmu yang ada jadi ada kemungkinan kemungkinan itu ulama akhirnya yang di Liban sudah berjalan waduh gara-gara aku uslah nikmati oleh Allah umat dikaji nabi dipimpin orang orang benar benar dan yang terang umat Muhammad di Aydil Mubbta di hati ini sekedar di Aydil Mubbta di hati nah preman preman orang idola kiai malah dipimpin orang kafir yang terkenal maling jelas kena standar timbak misterius jelas kena mesti kena itu seorang bapak mesti mati dibidik penimbak misterius mesti mati jaman tahun pintan itu 80-an pintan itu seorang bapak dari bapak sementing mati mati sementing wasiat dengan anak-anak kelakuan anak merakuk itu ketika bapak nyabari berteman dia itu protes kiai dan itu hanya tiga kiai alim yang berani dirembang termasuk bapak saya jadi wasiat anak sakut yang lakukan ini disenang kiai ini anak ini menafal koran putus itu ngaji dari santri dari bapak misalnya preman kiancana kiai ketobat kiai nolak kenangan kiai ke kenangan orang liberal apa itu wasiat anak putus yang berani yang berani liberal yang berani dari bapak sabar harus dinemukan anak itu sudah jadi orang soleh bapak itu suang satu hari bapak kru kabar mati tapi wasiat anak anak kiai dibalik itu tadi kiai kancaran orang fasek salah tapi kiai orang menderita orang fasek salah bener pahc mengukur orang kiai 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 pria di bimbang habib habib kita kiai persolawawatan dari kita diparpun itu buat pengirin mulai dari Habib Zain bin Semith yang mengarang kitab ini almar umah aman ahabah hadihi bisyaratun azimah dan wahada takdirun azim uang itu tidak disenangi masih uang biasalah trondok Fasek lah, kok senang uang AP? itu sudah sudah dihagap AP tapi itu sudah takdir, jangan-jangan hatimu itu sudah senang uang Fasek dibangun apa? soleh, ukuran senang itu uang Jawa kan bayar pengajian ini ini kan bayar kan tidak ada, tapi kalau konser ini stadion bayar lah, ada ada itu ada yang bayar di Jumatan tapi film bayar ada, lah, ukuran senang yang uang berkorban atau yang uang gratisan korban kalau uang dari ketua PBN, uang Jumatan tidak akan bayar menginginkan bukti uang senang Jumatan, bayar lah dilakukan ini, tapi kan dianggap bedan, ini aljaran apa? Jumatan kok bayar nah, tapi kan nah, jangan-jangan kita lebih mencintai mereka ketimbang ini sudah senang, kan? ini sudah senang kiai kiai ini tidak salaman raglum atau kecewa padahal senang artis, raglum salaman sombong tetap senang berarti sudah senang artis, sudah senang kiai ini, makanya dari saya Habib Zain hadis almar umana habba ya bisa roh, tapi ya tahdhir tahdhirnya jangan-jangan kita ini lebih mencintai orang yang tidak tidak apa? soleh makanya saya itu juga dalil terus almar umana habba, ya tidak ada orang faham ya, terus ulama ini diperbandingan dawimah muzali orang itu harus ketemu ulama terus diperbandingan itu lahir tidak contohnya malam, wanimah wanimah zaman nabi itu ada perang Islam, orang kafir menang dunia ini orang kafir disita nggak? nabi itu sama jawabnya disita kan? padahal dunia ini orang kafir itu sebagian seorang transaksi jual beli anjing babi sebagian juga judi, mungkin sebagian juga transaksi perempuan, prostitusi dan itu mulai dulu sebagian orang kafir bisnis itu bisnis apa? prostitusi kemudian setelah perang orang Islam menang hartanya orang kafir yang dibawa ke medan perang disita siapa? orang Islam, saya pernah ditanya sama seorang pakar, pak bahak bukankah itu berarti merebut hartanya orang kafir padahal sebagian didapatkan dari cara yang haram, kenapa nabi mau merebut harta yang asal-usulnya dari haram nah makanya di Quran menyangkut halalnya ghanimah ada ayat karena normalnya ghanimah itu haram kalau ulang lagi, normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar dari harta orang kafir yang mereka kerjanya nggak bener tapi kalau dibalik ilmunya dibalik kalau hartanya orang kafir boleh dikembalikan orang kafir nanti jadi kekuatan kekafiran atau keislaman kekafiran itu kan sama dengan ada penjahat garang orang rukhin mau suka loh misalnya rukhin suka di alpat terus digarang garangnya saya senpi saya bendu, saya tatala tajam bareng kecekel rukhin karena rukhin orang suhud mau kekagungannya jenis betul seperti ini kira-kira gendeng tawaran nah sama kalau ghanimah itu dikembalikan ke orang kafir pasti jadi kekuatan orang nah yang sensitif perempuan orang sosek itu bingung dalam aturan perang kalau perang loh ya orang menculik perang loh dalam aturan perang kalau yang ikut perang termasuk perempuan sekali kalah ini kan jadi amat jadi amat itu artinya orang kafirnya kalah terus misalnya sri kecekel rukhin jadi ibu jurnya rukhin jadi amat apa? berarti rukhin ngeloni sri teorinya ya sama kenapa itu menjadi halal? yang halal dalam islam kan dua kan istri sama amat ya ilah ala azwajim oma amalakat imanu kenapa jadi halal? logikanya sama kalau sri ini dikeloni wang kafir yang mempopulasi menjadi populasi orang-orang kalau dikeloni rukhin kok anaknya itu jadi keriting-keriting islam paham ya? artinya perempuan itu alat produksi kalau yang produksi wang kafir ya soru kufaron kalau yang produksi muslim soru islaman karena anak-anak rukhin sudah dipetak ayo sini ngaji enggak gede sedikit dilatih sarungan ayo poso anak poso rataku anak dibeli wangnya seneng makanya itu banyak dosen-dosen ketika tanya saya langsung taslim mengakui karena tadi perempuan itu alat produksi kalau dipakai kafir ya produksi orang kafir kalau islam ya yang amat loh ya bukan terus menculik ngambil terus yang perang maksudnya kosesnya perang lah itu ulama makanya ini juga khusus temen-temen kalau tidak khusus temen-temen jadi janggal sampai peristiwa apa amat kududuya akal lewat akal ini roh kenapa nabi menyita hartanya orang kafir yang kalah saat perang karena kalau dikembalikan ke mereka menjadi alatan lil kufar menjadi alat jadi kekuatannya orang kafir ya sama seperti nanti kasusnya belkis atau belkis seperti itu belkis itu ratu ratu sabak kalau dia tidak dinekahi sulaiman dan dia tidak neka tapi butuh lelaki terus ngangguk gigolo yang salah dinekahi anak buah apa apa kalau nabi sulaiman kalau nabi sulaiman kalau nabi sulaiman tidak dirabih tidak 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 ada ratu raja dirabih santri tidak dia tidak tidak dirabih 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 akhirnya sohabat bareng dirabih waduh dirabih sohabat nabi rasulullah ini cahayu nabi tapi dari nabi masalahnya rampasan perang bagiannya itu akhirnya nabi sabi saya lakukan itu tidak nabi nabi aku perang berapa 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 bahwa berapa mencuci nabi yang minggu Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman Muhammad itu. Karena itu adalah sifat Tahu Fitora dari Injil. Iya, iya. Terus orang yang ingin iman itu saya bilang, aku isi iman Muhammad. Aku itu ketua suku, jadi anak buah. Dia itu Sofiyah kerungu. Wajibnya Bapak, Bapak ini bodoh-bodoh ini. Bapak yang memutuskan perang dari Nabi, tapi mereka sudah kalah. Nara kalah, mereka repot. Sampai itu. Akhirnya digaruh Nabi. Sofiyah. Bapak ini misalnya, nanti aku bisa berada di atas Nabi atau Sofiyah, terus berbalik dengan kafir. Bintiri Abi orang ini, itu yang kafir. Karena itu adalah adzina agar, tidak ada akal, tidak ada rasional, tidak ada itu. Karena itu orang agama itu khusuk-khusuk. Tapi khusuk dan tambah religi. Karena kita bisa melingkar. Bapak ini bisa bisa melingkar. Karena kita bisa melingkar. Itu yang salah satu adalah ulamak. jantung ulama seperti sekolah-kolah beling-beling sidik semuanya ulama sementing itu sejap nanti bang khusus tapi orang ulama itu bulat apa kalau hukum ini astafir kalau halal haram mau jawab apa kalau sering kalau sampai zaman akhir ya tetap bisa diilmati jadi kalau balik ini malah ada ormas besar misalnya NO terus menaungi satu dua organisasi yang ada oknum liberal itu juga terus gede piro-piro yang dinaungi orang ada organisasi yang kadang anggotanya preman itu juga gede karena preman itu dipimpin orang rasoleh malah kaya apa melalui ulama-ulama itu kumpulan macam-macam ya sabar waj piro-piro yang belum ngaji kalau ngaji malah kaya tapi harus harap-harap soleh tenangan kalau orang ini sabar kita berpengaruh muka-muka akhir akhirnya apa yang tidak kalau tidak kita berpengaruh melalui ulama ini yang lama sampai nabi yang ditemukan itu kimar kita berpengaruh kita beriwajit bukhori karena ada kitabu subhanallah kitabu adab kata-kata bukhori diulang-ulang kita berpengaruh kita berpengaruh kita berpengaruh tapi seperti itu kimar senangannya tidak mengakali nabi seorang pilih 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 tapi itu mengakali kita tidak bisa tidak menakali itu senangannya mencintai Nabi. Mereka mencintai orang ini pasti dari Ramaharam. Senangannya mencintai sahabat, bahkan kancing Nabi. Senangannya mencintai orang. Tapi sudah mencintai orang, mau cerita. Kalau mencintai orang, Nabi yang mampu, ya dikhat, Mbak Nabi. Aku mau alihil hadda. Saya kutubuk, ya dikhat. Berarti khat, ya jamaah Mbak Nabi. Baru itu sesuai mampu, sampai Sayyidina Umar menghentikan Ya khimar, ya khimar, wang kok radisan Mbak Nabi. Tapi ketika para sahabat melaknati dia, Ini yang dipakai dalil Imam Ghazali ketika menafsirkan hadis itu, mencari hadis itu. Juga Ibnu Hajar ala Sekolah ini. Kata Nabi, Kamu jangan melaknati dia. Dia itu mencintai Allah dan Rasul. Terus kata Imam Ghazali, komentar. Bahwa orang yang masih maksiyah itu bukan bisa dikatakan sudah tidak mencintai Allah dan Rasul. Nah, saya itu pereman-pereman yang biasa maksiyah. Kira-kira ada yang mencintai berdiri, dia itu mencintai. Ternyata ini, saya senang untuk berdiri. Padahal dia itu berasalat. Tapi ada orang gereja berdiri. Wah, semua orang ini bisa di gereja, kurang ngajar. Padahal ada orang mencintai, setuju dia. Tapi dia berasalat. Yang saya bingung dengan malaikat caranya mengisapnya. Orang saya itu di penjara, polisi, gara-gara di Jatosi. Dia kerja di Malaysia. Masih pasti di Jumat itu ada Jumatan. Dia itu ada Jumatan. Karena ada orang yang mempunyai, ada orang yang mempunyai di Jatosi. Perkara yang mempunyai Jumatan. Dia itu ada Jumatan. Kalau Jumatan ada orang yang mempunyai komentar. Jumatan ada orang yang mempunyai Jumatan. Kalau Jumatan ada orang yang mempunyai Jumatan, dia ada orang yang mempunyai Jumatan lurus. Ini dia. Tapi kalau orang yang berkara, kan? Nah, itu seperti itu. Orang saya mengambil Hasan itu yang ditemukan itu mawlad. Sangat ada orang macam-macam. Yang itu tidak ada. Orang yang berkata, ada orang di Indonesia, orang di Mekah, saya bingung. orangnya orang yang berkata, orang yang mempunyai mawlad. Yang berkata. Orangnya orang yang berkata, orang yang berkata, apa gunanya? Kalau gunanya apa, kalau ada sholat, jelas jelas jelasan, yang ada di dunia, saya bingung. Ya, saya inginkan, orang yang berkata, orang yang berkata, bingung. Ya, kapan-kapan. Kalau ada orangnya itu adalah pengirahan, saya tidak menyusul. Saya tidak menyusul. Saya inginkan. Apa yang ada kita berkata, kita berkata, WHYравля," That service did Urud взaar-разat perl경uran tidak tak daft incentivai mengując sembunyari orang yang alami siamo, aku nẹķ kadeh unless ian preman maushabt, tapi rasolat ya silahkan nah Victim hukumnya ini tapi tanggal itu apa itu yang rasolat lah rasolat gasolat ini gabung di listen kait-kait biggest ni ada hubungannya issues kita mau yg rick seneng nabi jadi anaknya rasolat Rasolati itu videog mah salah tanpa harisan ketika maul itu campur aduk, itu apa yang bisa saya mikir itu saya tidak mengerti itu ada orang itu saya mengerti yang jelas ada hadis yang di Bukhari itu orang maksiat itu bisa menghilangkan senang Allah itu yang disini saya kurang ngajar saya mengganti periode ini Seydina Usman, itu senang ini mengakali ya tapi Kadi Nabi tetap menghentikan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah ini saya bisa senang Allah ya sekali-kali di tes preman-preman yang fasa itu takut kita bilang Islam, entah kafir, kira-kira Islam jadi saya mengerti itu kita berharap sebabnya saya tidak menghukumnya, orang itu salah mereka rasulat, orang itu salah mereka tidak tapi tidak pernah ada di maulit kalau ada di maulit, itu ada di maulit itu ada di maulit, ada di maulit, ada di maulit apa artinya ini ketika ini mau dan merasa itu ada di maulit, kalau ada di maulit orang itu ada di penyakit darah tinggi atau di penyakit gula terus ini berobat dari dokter tetap menghentikan gula terus itu saya ingin gunanya apa berobat dari dokter ini hanya menghentikan gula, hanya menghentikan jadi pengirian, yang menghasilkan ilmu medis ada yang menghentikan gula tidaklah tidak, tidak tidaklah tidak, tidaklah tidak tapi malah mati tetapi kan bisa ngumpir tanpa gula tetap asupan gula yang tubuhnya ada gunanya ada yang perso, mau nambahkan kuningan soalnya gula ada yang urusan di DWD tapi fungsi ngilang kuningan ada yang terus ada fatwa tidak ada orang samangan, malah mati saya ini adiknya rasulat ada orang islam itu ada fatwanya saya ini tidak kecewa dengan preman apa gunanya untuk kuburkan rasulat? saya ini tidak bertantang terus menurut saya, apa gunanya islam rasulat? terus menurut saya, fatwa? tidak ada yang menghubungkan rasulat tapi saya ini menghubungkan saya ini menghubungkan rasulat saya ini menghubungkan rasulat itu memang menengah fatwa orang mendesak, malah menghubungkan pada masalah itu memang menengah yang ini khusus itu tidak bertantang saya ini tidak menghubungkan pulau islam rasulat kamu satu orang usah islam tidak, saya harus menjawab tidak berani kan? aku ditantang saya ini menghubungkan fatwa saya islamlah rasulatlah aku tidak menghubungkan di ajaran yang paling mungkin proses sosial orang Fasek tidak sabar tidak sabar dalam sholat itu nyatanya yang sabar saya baru saja sabar saya berpengharapan dengan orang rasulat pembangkiai yang pahpoh menurutku mau paham ya? paham ya? orang pahpoh berarti anti-teori, anti-gradualism, anti-proses, anti-macam-macam yang ini mau ngomong paham ya? wabut dengan Bhuswargo, yakin tajamnya nabut seorang ketemu saya tidak membihar maksudnya paham ya? mereka kabel itu proses nabi Sulaiman membatkan belkis itu proses kanjeng nabi membatkan orang kafir dan kabel itu proses yang jelas itu menurut madhabi ahli sunnah orang itu raksa kafir sebab melakukan dosa yang itu jadi nikmat paling besar itu iman beriman itu nikmat paling besar itu sholat berpaling besar itu misalnya zakat, haji lalu ini orang itu ada kehilangan nikmat sholat terus ada kehilangan nikmatnya iman banyak teman-teman bukan kan? ini menurut kata orang-orang yang kacauhan dan kacauh itu muka-muka itu dihati-hati yang kacauh itu orang-orang yang kebelas itu kacauh itu yang ini menurut kata terus caranya terus caranya rapi-raiki paham, terus sekolah itu ngaji ke ulama ulama itu mereka merugai pembanding ketika dihati-hati uslah ini nabi-tapi ngantikan uslah itu kapan harus halal atau boleh hinalayak manul jahilisuh jahilisahu ketika tiap jagungan mesti ada di dosa, ya misalnya zaman akhir orang ngejagungannya ngerasainya misalnya orang ngerasainya podo-podo pamer ilmu, pamer pengertian, macem-macem itu ya salah tapi tidak dibandingkan saat ini ada konca-konca ngaji, jamaah jafsir jalanan, guyon, jagungan bar ngaji, jagungan, terus asik guyon saat ini pas asik guyon sampai konca ngaji itu artinya sedang tidak maksiat sampai orang wadah, sampai macem-macem saat ini meningkat maksiat hukumnya ibadah atau orang ibadah ibadah, saat ini asik ibadah, tapi guyon itu sebenarnya guyon maka ini cara sebagian ulama usul faqih, mubah itu tidak ada yang ada itu wajib karena saat orang soleh-soleh ini, misalnya zaman bar ngaji, guyon asik di konca guyon itu mubah, mubah itu ada ganjarannya, ada dosa itu teori yang salah menurut sebagian ulama bagaimana kamu bilang guyon itu mubah, di konca saat guyon berarti meningkat maksiat dan meningkat maksiat itu ganjaran apa dosa ganjaran, karena ini guyon dari tahun jauh ya ganjaran karena kalau kamu senang bengkak-bengkak senang, tapi sepia-pia itu juga guyon karena guyon itu ada orang wadah, di demenannya malah repot ya semua cuman kalau di sholat hajur, terus sholat hajur dia mau ya orang ada juga bandingannya yang tak hajur rai-rai ini bandingannya ya timbang dugem sampai guyon orang bandingannya kok dibanding-banding, ya semua paham ya, jadi sebagian pakar usul fakadar ini mubah itu tidak ada, saya ulang lagi, mubah itu kan tarifnya mubah itu kan sesuatu yang kalau dilakukan tidak diganjar ya orang dosa, oleh itu aneh karena sebagian pakar usul fakadar ini turu itu wajib mereka pas turu berarti tidak zino, tidak maling, tidak merasakan orang karena ini turunnya orang halim ibadah mereka turu, terus tiba-tiba maksiat kalau tidak dilam seturuh, ya ibadah, lalu ibadah salah merah niat, permangan warga ngop, terus barang itu sampai, wah lega, permangan, bisa turu lhani hati mangan itu ada, bisa ngantuk, tidak lesur, bisa turu lhani, kok ngantuk, lhani, kok ngantuk itu, mbah itu raruh itu, sepura ini pengirahan yang bisa juga paham mesti ini orang ngantuk caranya, kita ngantuk, kalau ngantuk, kalau ngantuk lhani, orang rasa dosa, seturuh, ngantuk tangis, nyati sholat subuh malah nyati di lho kudraya pengirahan, di lho wang bingung kalau isi kuyuh, alhamdulillah, di lho wang ngantuk tangi atau kasusnya, kalau isi islam, alhamdulillah, lelah serau-sauh bayangnya wang widial soleh apa, wang zaman kanji nabi, yang buatan ideal keadaan, yang munafek keadaan jari imam wazali, ada wang, kalau masyarakat sempurna, wang sombong wang zaman nabi, wang munafek, kalau dirimu kuyuh, wang sempurna wang sombong, jauh teman-teman, saya ngapik paham ya, saya di zaman nabi kata yang munafek nah iya, kuyuh, terima kuyuh, wang saat disusunah rasul kuyuh, kuyuh, kuyuh kuyuh, 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 kuyuh mikir ya, tapi ada di cita-cita, kuyuh, 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 kuyuh menurut itu kuyuh, banyak bahwa, bahwa, yang dulu bagaimana keluar dari nabi kuyuh bismillahirrahmanirrahim 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 paham gitu jadi penting kalau aturkan kalau saya tidak ceritakan Nabi Suleiman Nabi Suleiman jelas diang Palestina kalau saya yakin diang Palestina yang digunakan Suleiman bersetatus al-ardil mukot al-ardil mukot dasar ciri khas yang ada baik itu praktis saya tidak berbicara ini saya tidak tahu teori yang macam-macam paham gitu Nabi Suleiman itu ciri khasnya sindiganya Suleiman itu al-ardil al-ardil mukot dasar ciri khasnya ada baik itu baik itu baik itu baik itu Suleiman dan yang Palestina Palestina saya tidak tahu jelas, yakin ya menurut saya, yakin ya Nabi Suleiman itu yang mudah Palestina terus Sabah itu diang Yaman jadi sebaliknya atau bilkes itu diang Yaman bilkes itu diang Yaman diang Yaman memimpin diang Yaman kerajaannya luar biasa mewah tapi leke bilkes itu tidak kita melarati mereka kenapa ini jenisnya singgah saya singgah sana ini bertatahkan emas emas itu ya emas tidak kok ini ruangan khusus tidak kok di gawiran barang untuk surat Nabi Suleiman ini ingin mengetuknya sugie itu mengirim utusan untuk Nabi Suleiman ditulisi dianggungkan Suleiman tidak ngamuk berarti rojo tidak orang ngamuk berarti Nabi label kes itu yang tidak melarati emas ini pirang-pirang dibungkus disukani pita dibungkus dibungkus rapi barang Suleiman mengerti dikandani Malaikat Jibril dikandani Suleiman itu menginginkan tidak ada dalam emas orang dalam emas pinggirnya jalan-jalan 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 yang menginginkan barang mengutusannya beli hadiah ruang sana hebat gemas emas yang dihias sehingga emas yang dikandani sudah digedokkan jalan waduh wah yang langsung lemas waduh sehingga emas yang dikandani sudah digedokkan apa jalan entah jadi Nabi ya gaya bareng paham itu yang narkah yang digunakan apa gaya jadi Nabi Suleiman itu gaya dengar yang senangnya mengakali Nabi Suleiman jadi kadang-kadang mengakali itu nabi ini rupanya Nabi Sintam Suleiman Nabi Suleiman belum mengkabar jadi belkis waduh neraka ruang ya tertarik ini tapi jen-jen itu cemburu Suleiman berapa ngayu dirapi terus jen gosip sikit belkis rambut itu jarang jadi belkis waduh tapi sikit sikit jarang Nabi Suleiman tidak pantas tidak tidak rupanya 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 sehingga shalai yang menjel ini yang mengerjakan orang kusuh ini saya sudah berhormati orang shalai tapi saya berhormati tidak di wali rapapun orang akhirnya wala hasil ringkat cerita Nabi Suleiman itu mengkabar yukum yak dini biar siha kubli ayat tuni itu muslim itu perang itu seramutu dari Bilkis, serau perang-perang, seharusnya ada perang Barang Bilkis akhirnya rakwat kirim pasukan ketika satu farsah satu farsah itu hampir dua kilo lah dua kilo dari kerajaan Suleiman, Suleiman Krosona, Bilkis kirim pasukan Bilkis melek, melek mimpin akhirnya Jelman ngomong, apa yang ada yang ada yang ada, sehingga sana ini Bilkis jadi jin ifrit, anak hati kabihi, kalau tidak ada yang ada, saya siap ada yang ada, padahal Yaman, Yaman itu Palestina rihin perjalanan dua bulan, terus sekarang penerbangan dua jam, penerbangan dua jam, dari ifrit saya bisa mendatangkan sebelum kau berdiri, dari Suleiman, saya ingin lebih cepat ketimbang itu, ya terus itu, kau lalladi, indahu ilmu minal kitab, anak hati kabihi, kau belayar tadak ilaikan apa, terfuk. Terus, akhirnya Nabi Suleiman itu kan merem, kan merem kedep, ini kerajaannya Bilkis muntung mereka, sehingga sana ini, Bilkis muntung mereka, akhirnya walhasil, Bilkis ini, tidak mereka, mereka terus, ditakuin apa, ditakuin kalian Suleiman, bahkan, ahakadah arsyuk, apa betul, ini singgah sana kamu, apa seperti ini, ahakadah itu apa seperti ini, Bilkis itu pintar, kalau tidak, kayaknya iya, jadi mulai di sini pintar, bisa mengepare, mulai di sini pintar, bisa mengepare, kalau tidak ada fatwa terlalu beda, bisa mengepare, bisa mengepare, kalau mengepare, kecuali hukum, saya ulangi, kalau hukum itu harus jelas halal, haram, tapi kalau manhat itu harus, apa, mengepare, metode, metode itu pasti mengepare, ahakadah arsyuk, apa ini aras kamu, jawabnya Bilkis, kalau tidak, kalau tidak, ya kayaknya iya, kalau ada Suleiman itu, ya Nabi yang ada di ibarang, kalau hasil ini, tidak ada sarku memarodum, mengkoharim, jadi rumah kaca, sore kaca itu tiga iban, terus Bilkis itu lewat, tahu kalau sesuai, mengepare, dia sendiri apa-apa, jatuh anak ingin, deterIni sama nabi Suleiman, jaaa, n 반� position saya tidak daya, mas saja anak nabi Suleiman bukan cara sama, cara hukumnya apa alwasa elfi hukumnya makasih orang ngomongkong ngincing, tapi ini kondisinya ada bilkis ngincing tapi darah ini tusuk, tidak kurang ngomongkong darah ini tusuk, tapi ini bisa menciptakan kondisi bilkis itu ngincing oke kalau meruat itu khasibat itu lujjah, wakasyafat ansaqaya, orang didelok wah banyak jeru pisan jadi kan ngincingnya sedih lah, jangan jeru hahaha itu kan pinter lah, ini pinter awas malam maruat itu khasibat wakasyafat ansaqaya, akhirnya dicincin baru dicincin, jubilnya ke ahsani orang-orang itu, sikili apik, kalau sikili, kejari sulewan kurangnya jarjen, jubilnya dia mau ngakali aku benda aku, rasa seneng apa jubilnya sikili normal, apik ya awas, akhirnya akhirnya diceritakan, nabi suleman dikasih apa? tanpa ngongkong, balen-balen ini tanpa ngongkong, tapi tapi kaya salah, itu ada hukumnya mulanya ini dia rabakal jadi ketua nabi karena ini saya kelakuan ini itu itu penting mulanya rabakal jadi ulul asmi atau ketua ini, wakasyafat itu maksudnya wakasyafat itu mulanya ini nominasi ulul asmi atau ketua ini wakasyafat itu wakasyafat itu tapi suleman caraku itu serah ketua Allah semuanya nabi wakasyafat itu akhirnya dikasih ceritanya akhirnya tunduk kalau alat ini di dunia penafsi terus aslam itu maha sulaiman alillahi robbil alamin akhirnya islam kenyataannya prosesnya panjang wang islam wang prosesnya panjang kadang lewat akal-akalan terus ngerti niku mulanya nabi dikatakan alharbu wang perangnya oleh nipu tapi nipu sehingga ada api agamu perangnya oleh nipu tapi nipu sehingga ada api agamu kata suleman seperti nipu ini lah sebenarnya yang ngerti nak masu rapantas gue gedokan jarang cara mau gue tenang yang ngamuk cuma ada satu teori satu strategi dimana dan emas kok dikemasi wapi dihias yang ini harus gue gedokan apa jarang suatu saat bareng ngerti asli ini suleman masih diadain lu juga boleh ras penanganan ya itu aku enggak cerita bintiang-tiang itu sakit mikir terutama dengan yang ngerti strategi mikir agamu mulai menang dikayasannya disebut waw makaru waw makarawah wawaw khairul makirin makarawah itu Allah juga punya trik dia punya apa trik triknya Allah ya tentu jadi halal Noem bin Mas'ud ini ada yang ada Noem bin Sinten Mas'ud itu itu yang Islam yang Yahudi itu yang Yahudi itu wawaknya orangnya beragama yang Yahudi wawaknya itu masuk Islam pas perang ashab ini ada yang ada petanya Mekah Medina itu menurut catatan resmi itu 480 480 apa 60 nggak Mekah Medina itu 480 ya ada tulisan resmi ini guys pokoknya 480 Kilo Mekah Medina 480 Kilo Nabi posisi di Medina ya tembuki tafir Quresh itu mengirimkan pasukan sekuat-kuatnya ke Medina orang Yahudi Quraidoh dan Yahudi Bani Nadir itu Nabi sekitar hanya 7 Kilo berapa? berapa? terus ada Nasara berapa? berarti aneh kan ada Nasara Nasara dan Yahudi dan Bani Nadir 4 kekuatan ini sepakat melawan Muhammad yang mereka menyebut ya Muhammad berarti disebut ahzab ahzab itu jam'u hisbin jam'anya lafat apa? hisbin makanya dianggap perang koalisi perang apa? koalisi jadi jadi Nabi mengalami perang direbut 4 kekuatan besar akhirnya Nabi yang dianggap Nabi Nabi ini dianggap ummi ummi itu tawakal dari Nabi perang kira-kira kalah jadi Nabi jadi Salman Al-Farisi Rasulullah saya apa? ini pendapat nama Wahyu jadi ngorak itu pendapatku dari Nabi maksudnya tidak wahyu saya bantah tapi pendapatnya saya tidak usul tidak itu pendapatku ini pertanyaannya pertanyaannya itu Wahyun Awkawwahu Ilaika Amhya Maqidatul Harbi apa ini hanya rekayasan apa? perang Maqidah Maqidah itu rekayasa Kaidun Nabi jawab ini hanya Maqidah terus dari Salman Ya Rasulullah tradisi kita orang Persia kalau perang pasti kalah itu bikin kontak ukurannya adalah kuda terbaik pun tidak bisa nembus tidak bisa melompat tapi Nabi yang menghentikan ya sudah tidak apa-apa bikin kontak nomor dua perang kalau kemungkinan kalah itu kita harus mapak musuh di luar kalau kita kalah anak-anak bisa melarikan diri jadi Nabi ya itu hebatnya Rasulullah ya ada pendapat itu didengar tapi Nabi yang dikatakan aku Nabi tapi pendapat nasakal ya dituruti tapi Nabi yakin dituruti karena pengiran soalnya Nabi itu multi cara berpikir ya wahyu ya rasional pasti seperti kontak tidak kontak satu sampai 16 hari itu orang kafir tidak bisa menyerang karena musuh terbaik kuda terbaik tidak bisa melompat panah terbaik ya tidak bisa sampai kajian Nabi mereka berpikir apa? tidak berpikir suatu saat ada ada hujan salju hujan salju orang tidak berani keluar dari tenda terus ada orang sawadul insan orang remang-remang sawadul insan itu ternyata Noem bin Masud Ya Rasulullah saya ini sudah masuk Islam dan tidak satu pun dari kaum saya dan mereka yang tahu kalau saya ini Muslim dan saya ini mitra-nya orang Yahudi ya mitra-nya orang Nasrani karena Udara New'em itu itu orang raka-ruka-ruan dan KBH itu parah ini lelah-elah itu pas dihentikan Jum'at Jum'at akhir ini sebenarnya ini Ya Rasulullah tidak perlu mengakali mereka dari Nabi sudah mengakali apa-apa fainal khirbah fainal harbah khid seperti perang mengakali tapi orang mengakali seperti itu untuk duit ini kriminal mengakali apa akal itu tidak mengakali positif seperti itu kriminal dari Nabi ya fainal khatbah perang itu bujuk di rumah yang khusus-khusus terutama itu itu akhirnya Noem itu marah ini yang yahudi 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 itu perang berbeda kita ini didukung orang-orang Kures pasti kita menang mereka itu mayoritas sekarang kita mayoritas orang-orang gebelit orang-orang Kures perang itu tidak bermenang ini mulai pas mulai ini tetap di antanganan Muhammad Sabbalani tetap di damai dilampiasan tidak ada yang tidak ada yang tidak ada orang-orang 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 mulai 4.500 orang-orang kilo pasti kamu tidak perang itu menang tapi kamu dendamkan orang islam itu dilampiasan wah iya juga wah kurang mengajar orang Kures wajibah itu marah ini orang Kures abu syofyan abu syofyan aku marah ini yahudi yahudi orang-orang 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 percaya padahal orang-orang ini tidak 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 perang tidak tidak itu abu syofyan orang-orang Yahudi perang yang perang perang apa apakah yang berang ini akhirnya memutus mah? Hali-hari semua. Terus kita tahu, udah seorang yang telah berdiri. Jadi jika ada ikannya akal lain, jadi akal itu adalah makanya ayam mengatakan dan enggak sudah ini. Tapi itu tidak ada, makanya Islam hanya seorang anak yang ini baru saja orang-orang Payos dengan anaknya, jumlahnya itu, sehingga itu juga durawan, perkara sudah berbeza jumlah. Maka kita berpikir pada itu, itu yuk aja nunggu umpah mau disik wang islam itu anak era mungkin populasinya kalah menunggu muslim jadi kita bisa agai sembuh hukumnya walaikum apa? ini sebagian kita rekayasa memperbanyak popu, karena kita itu rosa terus mentang baru kayak wali-wali di sewa kita islam apa? islam apa? mayoritas tapi soal terus nasib kita rosa takoknya nasibnya sudah mumpreng tapi rosa sebagian islam itu lewat makidah lewat apa? tapi makidah akhirnya wang yahudi wang kures masuk akal mereka meravokasi nunggu wang yahudiku itu tanggane muhammad wang kures nak perang bar menang mulai mesti dendam di lampias nunggu dipikir-pikir ya bener wang kures mulai kan terus jaraknya 480 kilo tentu di dalam kuresikanNabi sahabala wang kuresih abis sufyan wang kuresikan wang kuresikan wang kuresikan wang kuresikan wang kuresikan mulai minggu ayo ranyir nangun-ngunudok jajel Allah, sesu ajar perang dia mengerti sesu ajar setu dia tidak mengerti sesu ajar setu, terakat dia bingung atau senang dia bingung tapi dia masih banyak pengirahan untuk dirinya lalu dia pas sampai setu akhirnya mereka konflik di tapi Allah tetap Allah dari ulama-ulama Allah tidak terima dengan idun Nabi pinter Salman Al-Farisi tapi dia tidak mengatakan akal dia tidak mengatakan Allah, dia tidak mengatakan dia tidak mengatakan pengirahan untuk protes akhirnya pas kejadian itu di tukaran DWD fa'arsalna'alehimriha wajudnudal lam tarwa, bingung itu ada angin puting beliung sampai Abi Sofyan itu serah kuat aklaat al khimah khimah itu berterbangan kapal itu fa'arsalna'alehimriha wajudnudal lam tarwa akhirnya waduh Abi Sofyan itu perang, tidak bisa menang angin puting beliung, kaya nginis kucar kacir jadi abis itu akhirnya sudah mulai orang Mekah jadi bala-bala aku izin orang pelang menang kok mulai kalau mulai lah, tetap mulai lah tetap mulai, akhirnya mulai akhirnya ini buah tetap menang perang kondak atau perang ahzab ini ini kondak apa? ahzab aku menang mergau di Jibril ada Isfrafil ada angin puting beliung tapi Allah yang membuat akal yang mergau di peristiwa yang di Mas'ud ada peristiwa akal Salman Al-Farisi tidak ada apa jadi ini orang mau percaya akal orangnya kekuatan supra ya keliru tapi Allah yang paling kuasa tidak pernah untuk mengajak wali-wali yang bisa parah pengiran tapi kita butuh kekuatannya Allah yang rasional karena ceritanya Pak Hamid Bedawi sebenarnya pernah Pak Hamid itu Pak Hamid itu 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 dari Pak Hamid Bedawi tidak ceritanya perang sampai November terkenal Pak Hamid ceritanya bareng Bung Tomo Soan Bahasim Asyari itu itu maksudnya yang bisa menyebut pesawat itu itu akhirnya Surabaya 27 November Rauwi di Abbas itu apa sudah seperang di Abbas itu itu tukang nyebut pesawat itu tidak ada cerita itu 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 perang itu itu orang-orang Surabaya itu itu perang Surabaya itu dari kacang itu jadi tentara yang Mbak Abbas pun pakai nyeblok itu pesawat itu itu Pak Harto pun itu 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 saya menang Bapak pulau itu tiap tentara tugas di Timur Listeri itu 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 yang itu yang itu 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 yang itu yang itu itu